Intro Ma'ruf Amin, Urang Sunda, Kudu Milih Urang Sunda Dilansir dari Detik News, Jawa Pres nomor urut 01 Ma'ruf Amin mengunjungi sejumlah titik di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ma'ruf yang berdarah Sunda pun mengimbau warga Jawa Barat untuk memilih sesama orang Sunda dalam Pilpres 2019. Saya orang Sunda, kalau orang Sunda, Kudu Milih Urang Sunda. Saya mempresentasikan orang Sunda, Ujar Ma'ruf Amin, di pesantren Miftahul Huda Al Musri, Kertajaya, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis 14 Februari 2019. Ma'ruf bercerita orang Sunda yang pernah menjadi wakil presiden yakni Umar Wiraha di Kusumah. Wakil pres keempat yang mendampingi Suharto pada periode 1983-1988. Menurut Ma'ruf, selepas Umar tak ada lagi orang Sunda yang menjadi jawab pres. Sudah lama orang Sunda tidak menjadi jawab pres sejak Pak Umar Wiraha di Kusumah, dulu orang Sunda Jenderal, sekarang Sunda Kiai, Ujar Ma'ruf. Menurut Ma'ruf, jika orang Sunda tidak memilih perwakilan orang Sunda, maka ia menganggapnya keterlaluan. Orang Sunda nggak milih orang Sunda jadinya Sunda kebina-bina atau keterlaluan. Bilang aja, ente Sunda kabina-bina siyamah, Ujar Ma'ruf. Ma'ruf juga bercerita soal banyaknya komentar yang memandang sebelah mata dirinya sebagai jawab pres. Ma'ruf kemudian menjelaskan rekam jejaknya yang pernah menjabat di berbagai posisi di pemerintahan. Saya bilang saya pernah jadi anggota DPRD, DPR, One Team Press, tapi yang penting saya itu merepresentasikan Santri. Saya ingin Santri punya semangat masa depan. Santri itu bisa jadi Kiai, bisa jadi Bupati, banyak Santri jadi Bupati sekarang, Ujar Ma'ruf. Santri bisa jadi wakil presiden, bisa jadi presiden. Buktinya Gusdur, saya harapkan lagi nanti ada Santri jadi presiden. Dan Santri itu siapa tahu dari pesantren Al-Musri, Ujar Ma'ruf. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!